Intro Terima kasih pemirsa anda masih bersama Manage your mind Mind is not everything but everything comes from your mind So manage your mind Tema kita kali ini masih tentang sumber kebahagiaan Dan tadi kita sudah membahas Banyak dengan Bante Apa itu kebahagiaan yang sejati Bagaimana cara memperoleh kebahagiaan Baik dari kebahagiaan duniawi Kebahagiaan surgawi bahkan juga Caranya mencapai kebahagiaan Dan kita saat ini ada di Segmen terakhir pemirsa Jadi pastikan anda tetap menantikan Atau menyaksikan acara Manage your mind ini sampai selesai Karena nanti akan ada Pesan yang akan disampaikan oleh Bante Yang tentunya juga akan bermanfaat untuk anda Baik Bante Untuk pertanyaan ini adalah Mengenai jalan menuju kebahagiaan sejati Sebenarnya bagaimana Bante Caranya untuk kita bisa tahu Bagaimana jalan menuju kebahagiaan sejati Ya jalan menuju kebahagiaan itu Sudah dikatakan oleh Sang Buddha Bahwa sesungguhnya Kita-kita semua ini Adalah kitab suci berjalan Maka kita pandai-pandai mengolah Yang ada di dalam diri kita masing-masing Dengan menggunakan mata kita Apakah cara menggunakan mata kita sudah benar dan baik Sehingga mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan Setelah terus menerus Apakah atau terbalik Kita masih menggunakan cara Penglihatan kita yang kotor Yang jelek Yang tidak bagus Sehingga membuat kita menderita Pribadi masing-masing Maka memahami seperti ini Sangat jelas Kita yang mau bahagia Jangan diarahkan ke hal negatif Yang jelek dan kotor Itu jangan dilihat Tetapi kita lihatlah yang indah Yang menyenangkan Dan penuh Membuat kita lebih damai dan lebih bahagia Itulah kunci yang sangat tepat Demikian juga Kita menggunakan telinya kita Kita sering mendengarkan kata-kata yang jorok Yang kotor Yang jahat Yang menakutkan Dan macam-macam Tapi kita tidak sadar Ketidakmampuan kita Untuk mengolah telinga kita Sehingga yang kotor-kotor Jelek itu tetap masuk Membuat kita menderita Maka orang yang pandai Kita diminta Stop Hentikan Jangan sampai Yang jelek dan kotor itu Masuk ke telinga kita Dengan cara seperti ini Sudah 55% Kita hentikan Dan tidak masuk ke dalam diri kita Tetapi kalau itu sudah Kadung masuk ke dalam pikiran kita Bagaimana kita mengolahnya Sampah-sampah itu Kita anggap sebagai pupuk Yang bisa mendatangkan kesabaran Kebijaksanaan Cinta kasih Dan kedamaian Carilah caranya Tekniknya Supaya kita bisa menimbulkan semua itu Kebijaksanaan bagaimana Ketenangan tetap bagaimana Cinta kasih kita bagaimana Disitulah yang dikatakan Perenungan Perenungan tiap hari kita renungkan Sehingga Anda akan menemukan Kunci yang diharapkan Apa itu kebijaksanaan Apa itu ketenangan Apa itu cinta kasih Dan apa itu Kedamaian Yang terus-terus kita Renungkan Dan cari tekniknya Masing-masing Dengan kata-kata itu Demikian juga Melalui hidung kita Mulut kita juga sama Ada positif Ada negatif Mana yang kita jalankan Kalau positif Itu mendatangkan Kedamaian dan kebahagiaan Kalau negatif Mengacaukan Membawa penderitaan Pada pihak yang lain Maka dengan demikian Ukuran itu Sangat-sangat jelas Maka orang yang bijaksana Menemukan jalan Kedamaian Mengikuti Cara bicara yang positif Yang berguna Dan bermanfaat Demikian juga Kita punya tubuh jasmani Lihatlah tubuh kita Apakah tubuh kita Sudah digunakan Karena positif Atau ke negatif Kalau kita salah jalan Ke negatif Marilah kita rubah Mungkin sekarang Aku tidak mau mengikuti Penderitaan ini Aku mau menimbulkan Jalan yang terbarukan Setiap saat Diganti yang positif Sehingga aku mendapatkan Kedamaian dan kebahagiaan itu Dengan tubuhku ini Begitu juga pikiran kita Pikiran juga sama Jalan ada yang menuju yang positif Jalan yang menuju yang negatif Kalau kita mengikuti yang negatif Itu kemerosotan yang akan kita dapatkan Kehancuran dan penitaan Yang kita peroleh Maka mulai sekarang Kita tahu Oh kalau gitu Kita harus mengarahkan pikiran kita Menuju yang positif Yang baik Yang berguna Yang memotivasi Secara pribadi masing-masing Setiap saat Untuk membangkitkan Yang positif itu Sehingga inilah jalan Menuju damai Dan bahagia Maka dengan memahami Seperti ini Disitulah yang dikatakan Kitab suci berjalan ini Bukan Ciptaan siapapun juga Sudah ada di dalam diri kita Masing-masing Marilah kita Dengan jujur Kedalam diri kita Apakah kita Sudah menjalankan kitab suci Apakah kita masih memiliki Kitab suci yang kotor Dan jelek Itulah Anda bisa menilai sendiri Bukan menyalahkan kitab suci Yang I A B C D Bukan Itu Tidak perlu dilihat lagi Tetapi lihatlah Kitab suci yang ada Di enam indera kita Apakah kita sudah benar Atau salah Di dalam jalan ke enam indera ini Anda sudah memahami sendiri Jalan agama yang sejati Terletak di situ Sehingga Anda mampu Menciptakan kedamaian Dan kebahagiaan Atau Anda Mau menciptakan neraka Dan penderitaan Pilihan Ada Di dalam diri Anda sendiri Karena Anda Orang bijaksana Pasti Memilih yang positif Yang membawa Anda tenang Membawa Anda semuanya Damai dan bahagia Di situlah Anda sudah jadi Pemimpin Yang bijaksana Mampu memilih Jalan mana Yang membuat kita bahagia Dan jalan mana Yang membuat kita Menerita Anda bisa membuktikan Kenyataan itu Ada di dalam diri kita Bukan berdasarkan Kitab suci Mana pun juga Anda yakin Dan mantap Itulah namanya Kebenaran universal Yang tidak terbantahkan Oleh siapapun juga Oke baik Puasanya kebahagiaan Sejati ini Ada di dalam Diri kita sendiri Ya pemirsa Seperti yang sudah dikatakan Bante tadi Melalui ke enam Indra kita ya Bante Bagaimana cara Bagaimana cara Melatih ke enam Indra kita ini Untuk kita bisa fungsikan Dengan baik Jangan malah Disalahgunakan ya Bante Kita sudah diberi mata Sudah diberi telinga Sudah diberi hidung Dan yang lainnya Bagaimana caranya Untuk kita mengembangkan Dan bisa Memberikan kepada orang lain Dengan tujuan Untuk kebaikan Dan menyebarkan cinta kasih Baik Bante Apabila masih ada Pemirsa yang di rumah Yang saat ini Belum bahagia Bante Mungkin merasa putus asa Karena ada yang Broken home Atau bahkan Ada yang Sakit Atau bahkan Ada yang Terpisah dengan keluarganya Bercerai Atau masalah dari sekolah Bahkan ada yang juga Di PHK Masih banyak lagi Persoalan-persoalan nyata Yang ada di kehidupan ini Yang justru membuat Seseorang ini Merasa Tertekan Nah bagaimana Bante caranya Merubah perasaan ini Agar Muncul lah Yang namanya bahagia Bante Iya Disinilah yang dikatakan Kita Terlalu Memperbanyak masalah Oke Sehingga sesungguhnya Kita dibuat Yang sangat sederhana Dan simple Masalah kita Hanya sesungguhnya Ada dua Masalah di luar Dan masalah Dalam pikiran kita Baik itu masalah apapun juga Kita katakan itu di luar Tetapi yang di luar Begitu banyak Masalah anak Masalah cucu Masalah toko Masalah utang-biutang Masalah keuangan kita Kita jadi kacau Dan balau Dengan begitu banyaknya masalah Akhirnya kita masukkan Dalam pikiran Dipikir terus Akhirnya itulah Kesalahan kita Maka dengan mekian Di luar Saat ini Belum Mampu kita selesaikan Tetapi yang mampu kita selesaikan Bagaimana kita Mengatur pikiran kita Kalau pikiran kita Tidak masuk Kedam masalah itu Artinya Tidak mempermasalahkan Masalah itu Kita katakan Itulah Tanggung jawab Anak kita Tanggung jawab Cucu kita Kita sudah tua Masalah kita Atur pikiran kita sendiri Tidak mempermasalahkan Masalah itu Kita tenangkan Dalam batin Dan pikiran kita Tidak perlu dipikirkan Masalah apapun juga Karena kita tahu Tidak mungkin kita mampu Menyelesaikan Begitu Rumitnya Masalah yang terus Menerus Tidak pernah berhenti Maka dari Itulah yang dikatakan Kita Mengundurkan diri Kedalam dunia ini Untuk Menjelesaikan Masalah Dalam pikiran kita Bagaimana kita mampu Menciptakan Yang dikatakan Sadar Damai Sadar Damai Sadar Damai Dalam arti kata Memahamin Bahwa Apapun Yang kita Bangkitkan Dalam kesadaran kita Ciptakanlah Untuk menemukan Kedamian Dalam batin Dan pikiran kita Bukan Kesadaran kita Kecemplung Dengan masalah Yang begitu Komplik Yang begitu Ruat Yang begitu Banyak Ya Akhirnya Kita tidak Satupun Yang diselesaikan Tetapi Yang kita Selesaikan Cukup Bangkitkan Positif itu Sadar Damai Sadar Damai Sadar Damai Dengan Sungguh Sungguh Sehingga kita Masuk Memusatkan Kedalam Kedamian itu Konsentrasi Secara terus Menerus Yang lebih Dalam Sampai kita Mencapai Yang dikatakan Keseimbangan Batin Dan pikiran kita Disinilah Kita sudah Mampu Menyelesaikan Satu problem Dalam batin Dan pikiran kita Terselesaikan Karena kita Tidak mempermasalahkan Masuk Ketenangan Dan kedamian Walaupun yang di luar Masih belum Terselesaikan Ini namanya Orang pandai Harus Memahamin Ada dua problem Yang di luar Dan di dalam Ternyata Yang di luar Belum bisa Kita selesaikan Kalau kita di dalam Bisa kita selesaikan Berarti kita Sudah Mendapatkan Manfaat 85% Masalah Seolah Terselesaikan Kita tetap Tenang Tetap Damai Dan tetap Bahagia Walaupun yang di luar Belum Terselesaikan Disitulah yang dikatakan Kita Memiliki Kebijaksanaan Daripada Di luar Tidak selesai Di dalam juga Awutan Takut Khawatir Cemas Semuanya Tidak ada Satupun yang Terselesaikan Itulah Tindakan yang Membuat kita Menderita Dan tidak tahu caranya Untuk memotong Menghentikan Penderitaan itu Sehingga kita lebih damai Dan lebih Bahagia Maka dari itu Mari kita memahamin Pikiran Melihat pikiran Disini Membuatkan Jalan yang Sungguh-sungguh Tepat Bukan di kitab suci Tetapi Di dalam mindset Cara berpikir kita Bagaimana kita Kalau Araya ini Membuat kita Menderita Tetapi Kita masih Suka Mengarahkan Ke hal Penderitaan itu Jadi Jangan menyalahkan Agama Jangan menyalahkan Kitab suci Kebodohan kita Yang tidak tahu Bahwa kita Kecemplong Masuk dalam Penderitaan kita Tetapi kita Marilah bersama-sama Bagaimana Arah pikiran kita Untuk bebas Dari penderitaan Penderitaan ini Sakit Tidak enak Badan kita Itu hanya tahu Sekedar tahu Disitu ada penyakit Ada yang kesumbat Yang buat kita Tidak enak Disitulah dikatakan Ada penderitaan Ada kesakitan Tapi Baten tahu Oh Selama kita ada Badan Pasti mengalamin Kesakitan seperti itu Badan memang Boleh sakit Tapi batinku The knower Is never pain Si pengetahu Tidak kecemplong Dari penderitaan ini Kita selalu bebas Bebas Hanya tahu Biarkanlah dia berlalu Memang pacar Seperti ini Tapi batinku Bukan aku yang sakit Tetapi batin ini Tidak sakit Disitulah cara Untuk membebaskan Memisahkan Problem Sekai problem Tetapi Batin Tidak mempermasalahkan Karena kita tidak kecemplong Ketika problem itu Disinilah Only the knower Never follow About the pain The suffering Kita bisa Membebaskan Dari semua Penditaan Itulah yang Caranya Untuk mencari Kebahagiaan Sejati Oke baik Terima kasih sekali Bante Untuk Wawasan Untuk Pesan Yang bisa disampaikan Oleh Bante Kepada pemirsa yang di rumah Tentunya pemirsa yang di rumah Saat ini Ayo Jangan kita terus larut Kedalam masalah-masalah Yang ada Di dalam Kehidupan kita Mari Kita tingkatkan Kebahagiaan kita Baik Terima kasih sekali Bante Saya Gisela Tahapari Dan juga Kuru yang bertugas hari ini Mengucapkan terima kasih Atas kebersamaan Anda Dan pemirsa Kalau kita boleh Saya boleh Ijin menyimpulkan Bahwa memang Kebahagiaan kita yang sesungguhnya Ini berasal dari pikiran kita Masing-masing Dan sumber kebahagiaan ini Adalah Berasal dari batin kita Masing-masing Jadi mari Seimbangkan dan kelola Pikiran dan batin kita Kata akhir saya adalah Sabisata Bawantu Sukitata Semoga semua Makhluk hidup berbahagia Sukihawantu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton